Intro Ya pemirsa kembali lagi di Itzer Pagi Siapa yang tidak mengenal seorang Luna Maya Selebriti tanah air Yang selain cantik Kemudian jobnya dimana-mana Bisnisnya juga jalan Dan sehat selalu ya Tapi walaupun begitu sampai dengan sekarang Di usianya yang ke 33 Masih belum menikah, masih single Walaupun memang sudah punya pasangan gitu ya Tapi belum secara resmi menikah Nah mungkin alasannya karena saking sibuknya Seorang Luna Maya Tapi pemirsa di tengah-tengah kesibukan seorang Luna Maya Dia masih menyempatkan diri untuk berolahraga Jadi kalau ada followers dari seorang Luna Maya Anda juga pasti lihat di Instagram Bagaimana olahraga atau juga aktivitas Yang dilakukan seorang Luna Maya Untuk menjaga tubuhnya selalu Fit and fabulous Dia melakukan olahraga outdoor Yang namanya adalah bootcamp Nah kita mulai lihat seperti apa kesibukan dari seorang Luna Maya Selengkapnya Ini dia Sebagai pelaku hiburan yang memiliki jadwal cukup padat Tentu harus diseimbangi dengan mengatur pola hidup sehat Demi menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima Salah satunya dengan rutin berolahraga Rupanya hal inilah yang tengah diterkuni artis cantik Luna Maya Sejak awal tahun lalu Luna tengah giat melakukan olahraga berkonsep bootcamp Yang mengadopsi gaya latihan militer Hal ini pun terlihat di akun Instagram pribadi yang diunggahnya Dimana Luna berolahraga dengan menggunakan Alat bantu ban dan tali berukuran besar Bootcamp namanya Itu kategorinya bootcamp Jadi ya kayak freestyle gitu lah Terus gak tau trenernya bawa ban jadi yaudah Bootcamp mana ya? Amerika maybe? Aku juga kurang paham sih Cuma emang udah banyak Kalau bootcamp tuh biasanya Lebih kayak pake body weight Ataupun alat-alat yang Apa ya? Kayak tali gitu Jadi dia begitu pake Apa tali yang gede gitu Jadi kita goyangin itu juga Terus pake ban Salah satunya Beda-beda Kan hari ini TRX Pake tali gitu Kadang Apa BCB-BCB tuh Apa namanya Bar gitu Kelas bar tuh Kayak campuran balet Pilates sama yoga Tapi lebih Apa Strength untuk otak dalam gitu Gerakannya kecil-kecil Tapi keringetannya tuh kayak Wah gitu Sampe gemeter gitu Sampe gitu Udah berapa lama? Udah lumayan lama ya Karena Kalau pake ban Atau pake rope Pake apa tuh Tergantung trainernya Hari ini mau Fokusnya dimana? Perut gitu Jadi setiap fokus yang dilakuin Beda-beda ya Beda-beda treatmentnya gitu Bila sebagian besar Banyak orang berolahraga Demi memiliki tubuh yang ideal Lain halnya Dengan Luna yang justru Terfokus untuk menjaga kesehatannya Wanita 33 tahun ini pun Mengaku bila ia menjadi jarang sakit Lantaran giat menjalani hobi barunya ini Kalau saya sih bukan karena saya pengen kurus Cuma saya pengen ngejaga aja Bahwa Saya pengen punya Apa Kehidupan yang baik Karena saya tahu betul Bahwa makanan yang kita makan Tiap hari tuh udah Di lokasi syuting Kadang-kadang kita meeting Kita harus ikut makan di luar Itu udah Kita gak pernah tahu Apa isi makanannya kan Jadi Belum lagi stress di jalan Belum di apa gitu Jadi aku pikir emang salah satu yang paling mungkin aku bisa lakuin sebagai tindakan yang preventif gitu ya Mungkin olahraga Dan alhamdulillah sih dengan seringnya olahraga aku jarang banget sakit Secapek apapun Jadi yang mungkin tadinya udah otot jadi agak kendor Terlepas dari hobi barunya berolahraga Luna pun berbagi kebahagiaan dengan menceritakan liburan indahnya beberapa waktu lalu Bersama kekasih hatinya Reino Barak ke Jepang Tak hanya melakukan liburan Rupanya kepergiannya ke Jepang lantaran ingin melepas rindu akan sosok kekasih hati Yang sudah lama tak bertemu karena kesibukan keduanya Bukan sombong ya tapi udah kan udah kayak bukan liburan gitu udah sering banget Jadi biasa aja Sebenernya menyempatkan waktu untuk ketemu aja sih gitu Karena lama gak ketemu kerjaan dia disana Jadi aku pikir emang harus menyempatkan diri Aku pikir juga yaudah lah dia gak bisa balik Aku yang kesana 4 hari Ya karena hubungannya udah 3 tahun setengah Udah jalan mau bentar lagi udah jalan mau ke tahun keempat Empat tahun menjalin hubungan asmara tentu bukanlah waktu yang sebentar Maka tak heran bila dalam lubuk hati Luna memiliki keinginan untuk segera menikah Bahkan Luna sedikit membocorkan bila kelak yang menikah dengan Reino tidak akan memilih Jakarta Lantas apakah ini menandakan dalam waktu dekat Luna dan Reino akan segera menikah? Saya sih kalau kejadian apapun nanti sih Kalau ada rezekinya ya mungkin gak disini Kecil aja tapi gak tau dimana Ya semua hubungan entah dengan siapapun kita berhubungan pasti ada tujuannya Kesana udah keringatan banget nih Cuma ya apa ya Jadi atau enggaknya saya gak tau Saya bukan Tuhan, saya bukan Cenayang yang bisa tau Besok saya memprediksikan besok saya bisa gitu Besok saya mau gini 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 Tapi kejadian atau enggak kan saya gak tau Jadi saya pikir saya mau hidup untuk hari ini aja sih Hari ini dan saya mau berencana untuk besok Karena ya berencana jangka panjang tuh yang saya lakukan cuma untuk usaha-usaha saya aja Kalau kehidupan pribadi dan diri sendiri bingung juga ya Mau berencana jauh-jauh ya pasti ada Tapi saya mau coba untuk realistis aja sih Empat tahun menjalin hubungan asmara tentu bukanlah waktu yang sebentar Maka tak heran bila dalam lubuk hati Luna memiliki keinginan untuk segera menikah Bahkan Luna sedikit membocorkan bila kelak yang menikah dengan Reino tidak akan memilih Jakarta Lantas apakah ini menandakan dalam waktu dekat Luna dan Reino akan segera menikah? Saya sih kalau kejadian apapun nanti sih Kalau ada rejekinya ya mungkin gak disini sih Kecil aja tapi gak tau dimana Ya semua hubungan entah dengan siapapun kita berhubungan pasti ada tujuannya kesana Udah teringkatan banget ya Cuma ya apa ya Jadi atau enggaknya saya gak tau Saya bukan Tuhan, saya bukan cenayang yang bisa tau besok Saya memprediksikan besok saya bisa gitu Besok saya mau gini-gini-gini Tapi kejadian atau enggak kan saya gak tau Jadi saya pikir saya mau hidup untuk hari ini aja sih Hari ini dan saya mau berencana untuk besok Karena ya berencana jangka panjang tuh yang saya lakukan cuma untuk usaha-usaha saya aja Kalau kehidupan pribadi dan diri sendiri bingung juga ya Mau berencana jauh-jauh ya pasti ada Tapi saya mau coba untuk realistis aja sih Ya pemirsa itu dia Luna Maya yang semakin fit dan juga fabulous Dengan olahraga bootcamp yang sampai dengan sekarang Jadi olahraga yang dijalani seorang Luna Maya ya Semakin cantik, semakin sibuk juga Pokoknya kita doakan untuk seorang Luna Maya Jangan cuma sering ke Jepang Tapi juga semoga bisa mampir ke KUA ya bersama pasangannya Karena udah 4 tahun loh Jangan lama-lama pacarannya kan bukan kredit motor atau juga mobil Pokoknya kita doakan semoga Luna Maya Semoga selalu happy dan segera kejenjang yang lebih serius ataupun juga pernikahan Baik berikutnya pemirsa berbicara soal pernikahan Ada pasangan selebriti tanah air yang di ulang tahun insert ke-13 kemarin Terpilih sebagai fit and fabulous couple atau juga pasangan yang paling fit and fabulous Anda bisa tebak siapa? Sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Kejar pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!